Inilah rekaman video saat seorang pengendara motor nekat menerobos jalan yang baru dicor beton dan masih basah hingga berakhir menyesal. Sang pengendara motor terjebak di tengah-tengah permukaan jalan hingga tak bisa keluar. Pengendara pria itu nampak kesusahan memajukan atau memundurkan kendaraannya. Video pria yang terjebak di permukaan beton basah itu viral di media sosial. Berdasarkan penelusuran, peristiwa itu terjadi di ruas jalan Cigugur-Girang, yang merupakan akses alternatif menuju kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Uden Suherman, Ketua RW 02 Kampung Panyairan Jompo Desa Cigugur-Girang, Kecamatan Parompong, Bandung Barat, mengatakan insiden tersebut terjadi pada Selasa, 2 Juli 2024, sekitar pukul 7 lewat 30 WIB. Uden mengatakan saat ia datang, pengendara pria yang diperkirakan berusia 60 tahunan itu sedang kesusahan mengeluarkan motornya yang terjebak di tengah-tengah coran jalan. Sesaat kemudian, pemotor itu berhasil keluar dari coran. Ia lalu pergi meninggalkan permukaan jalan yang sedang diperbaiki itu dalam keadaan rusak di lindas ban kendaraannya. Uden sempat menanyai pria tersebut kenapa menerobos jalan yang sedang diperbaiki, padahal di ujung jalan ada papan pemberitahuan yang menutup badan jalan sedang ada perbaikan. Ia sambil mengeluarkan motornya itu saya tanya kenapa bisa seperti ini, katanya dia lagi banyak pikiran. Padahalkan di depan itu ada pembatas, kalau jalan ditutup karena perbaikan, kata Uden. Kepala Desa Cigugur-Girang, Priyana mengatakan keluarga pengendara motor yang masih merupakan warga Desa Cigugur-Girang itu sudah datang menyampaikan permintaan maaf. Keluarga pengendara motor itu, kata Priyana, juga sudah berkomunikasi dengan pelaksana proyek dan siap mengganti kerugian jika memang diperlukan.